Dinas Sosial Kota Jambi kembali menggelar rapat koordinasi dan evaluasi penyaluran bantuan sosial Sembako Triwulan 3 Tahun 2021 bertempat di Aula Dinsos Kota Jambi Senin pagi. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi menuturkan yang menjadi catatan penting dalam rakor tersebut, yakni terkait para KPM yang masih belum tersalurkan bantuan. Dinas Sosial Kota Jambi kembali menggelar rapat koordinasi atau rakor dan evaluasi penyaluran bantuan sosial Sembako Triwulan 3 Tahun 2021 pada Senin pagi bertempat di Aula Dinas Sosial Kota Jambi. Rakor ini diikuti oleh kelompok usaha bersama Ewarung, TKSK, Korda Bantuan Daerah Sekota Jambi, serta Koordinator Kota Program PKH. Kegiatan ini merupakan bentuk respon dari Dinas Sosial Kota Jambi dengan mitra kerja, yakni Bank BRI, Cabang Jambi, dan Abunjani, dan juga Bulog dalam penyaluran bantuan. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi Novi Arman menuturkan, dalam rapat koordinasi tersebut, Kube sebagai perpanjangan tangan Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial atau Bansos, dirinya juga mengatakan, untuk SP2D, realisasi pencairan bantuan Sembako per 30 September 2021, dari total 24.211 KPM, terrealisasi sebanyak 21.105 KPM. Artinya ada sekitar 3.106 KPM yang masih belum terrealisasi. Puota ataupun SP2D yang ada di rekening, SP2D yang ada di para KPM itu berjumlah 24.211 KPM. Kemudian yang terrealisasi, 21.105 KPM, jadi ada sekitar 3.106 KPM yang belum terrealisasi. Dan di dalam pertemuan ini tadi, dalam rapat yang tadi, kami sudah meminta pihak BRI untuk menyampaikan BNBA, by name, by address, terkait dengan 3.105 KPM tadi, yang belum terrealisasi. Sementara itu, AMPM BRI Kanca Agunca Nisipin Guntur Gunaevi menuturkan, dalam rakor antara penyelenggara dan juga dinasosial Kota Cambi, bertujuan melakukan koordinasi mengenai penyaluran bantuan, serta menyampaikan keluhan dari dinasosial BRI maupun Ewarong, agar penyaluran Bansos ke depannya lebih baik dan tidak tergendala apapun lagi. Jadi tujuan titangannya kita saling berkoordinasi mengenai penyaluran kita selama ini, dan juga keluhan-keluhan baik itu dari pihak dinasosial, baik itu dari pihak BNBA dan juga dari Ewarong. Kepala Dinasosial Kota Jambi juga mengatakan, yang menjadi catatan penting dalam rakor tersebut, yakni terkait para KPM yang belum tersalurkan Bansos, yang mana nantinya Dinasosial Kota Jambi akan melakukan pengecekan di lapangan.